Oke, sayo hoi teman-teman, balik lagi bareng gue di channel Afe Dan yap, hari ini kita bakal lanjutin lagi nge-reaction nih guys ya Dan untuk kali ini, kita bakal lanjutin lagi edisi nge-reaction Wait what, realistic guys ya Nah, untuk realistic kali ini adalah realistic axolot I know, I know kita pernah nge-reaction yang edisi axolot Cuman yang kali ini, fix bakalan lebih keren guys ya Nah, tanpa lama-lama, langsung aja ceh kita ke videonya Biar kalian tau gimana keren ya guys ya Let's go Oke, sekarang aku udah ada di videonya Dan ini dia guys, Minecraft with what me part 169 Realistic Minecraft axolot Ya, kalian udah liat axolotnya Ada di dalam, ya kayak ice gitu ceh Soh, langsung aja guys ya Oke, jangan lupa buat di like guys Wow, teasernya gitu aja ya Gak, keliatan belum guys axolotnya ya Oke, kenapa? Ada di sebuah village Kasih makan si sapi ya Oke, terus kenapa guys? Setelah dikasih satu Woy, kok ada suara apa yang meledak? Hah? Si sapi dikasih makan malah meledak guys Oke guys, di sebuah village lagi coy Nah, ada dua ini lagi ngobrol Terus kenapa? Kita masuk ke sebuah rumah Dan ya Ambil si tangga Oh, ada jalan rahasia guys Oke Apa ini cuy? Masuk ke dalam area main Oh Hah, portal? Ini ada emerald-emerald gitu guys Apakah ini portal menuju Dimensi parah Leluhur villager guys ya Gila Emerald udah kayak Vibranium Wakanda Tapi versi village ya Oh Dunia yang berisi semuanya emerald guys Gila ini surga banget sih Bagi para villager guys ya Gege Gege Jangan lupa buat di likes guys Let's go Oke Kenapa ini guys? Ada sebuah chest Kita ambil Kita ambil Oh, dia ada lava tuh di depan tuh Fix dia bakalan ngambil lava Terus dimasukin ke cauldron ya kan Aha Eh, enggak Ditaruh ke air langsung Oh, enggak Huh Kukira guys ya Masukin cauldron disini Dan disini lava Oke, aman Emang bener harusnya Seaman ini Oke, terus Digeprek guys Pakai piston ya Setelah itu Lavanya Ada di dalam Air guys Kenapa cauldron ini tuh? Kan kalau misalkan kita pijak Di atasnya tuh Lava kena efek nih Tapi Kenapa kalau dia di dalam air Dia bisa guys Aneh banget ya kan Ya, cauldron Minecraft ini tuh Memang Sangat Wah Oke Lanjut Realistic Nether Portal Gila Gege banget Nether portalnya C Oke Masuk, masuk, masuk Please masuk Aku pengen liat Di dalamnya realistik gak sih Wuuuuh Wow Sampai ini keren banget Dia kayak ada di area Lahar lava gitu guys ya Oke Kita lanjut Dari yang panas-panas Masuk yang dingin-dingin guys ya Kenapa ini? Comment block Seperti masa lalu ya Oke Terus Kenapa? Snowball Bisa petir kah? Oh Ini simple banget guys Kodenya guys Saya pernah mencobanya ya Dan Aku dulu buatnya itu versi Ini guys Petir ya Jadi itu nge-lag banget sih Ini gampang guys Ngebuatnya Kayak Execute Ubah Air Dari si snowball Itu menjadi Stone Yang gak stone doang sih Sebenernya kalian bisa buat Jadi obsidian Even bedrock juga bisa Kalau gak salah ya Nice Kalau kalian pengen cobain Bisa pakai kode yang tadi guys ya Bahkan langsung ada kambing nge-spawn Di atas sini guys ya Waaah Karena emang tinggi coy Oke Kita lanjut everybody Ah Ini dia nih Realistic axolot guys Dia kebeku guys ya Gila Seperti fosil coy Waaah Dipecahin Let's go Gila Camel banget Diangkat Pakai banget ya Oke Diangkat guys Jangan lupa buat di like Let's go tembusin 10 ribu like ya Kita lanjut guys Dari dingin ke panas ya Langsung ke lava coy Oke Komposer Gak kebakar ya Komposer ya Ntar didorong Oh kita masuk nih Kedalam sini nih Dan kita auto kebal lava ya Ooooo X-ray Itu keliatan tuh Ada beberapa diamond guys ya Apakah ini bakalan selamat guys Kalau kita coba ya Kayaknya selamat sih Ya we don't know Kita lanjut aja guys Tergantung kolamnya Kalau kolamnya dalam Sama di bawahnya lava guys Malah ngedrop ke lava ya Kok aman guys Lah Lah Kok aman cuy Yah bisa diambil Ambil banget nih Minecraft versi berapa bang 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 pake Minecraft versi berapa nih Tuh kena kan Yah kebakar guys Tapi gak apa-apa lah ya Regen juga soalnya cuy Kenanya si cuil Oke Kita lanjut everybody Hmm Dia bawa peralatan redstone nih Fix bakalan buat Sesuatu Mekanika redstone guys ya Oke Gini Ini kalian bisa tiruin guys ya Kalau pengen nyobain coy Aha Tuh Redstone nya kayak gini Disini juga sama Dan di atas sini Ini aku gak tau fungsinya apa Ntar guys ya Soalnya lumayan ribet nih Oke Sepertinya ngedorong ini nih Hah Oke coba lanjut lagi Coba lanjut lagi bisa kah Eh Hehehe Oh Gagal ya Gagal ya tadi ya Oh Oh fungsinya gitu doang tuh Ngandungin hack guys Kukira bakalan fungsional ya Oke kita lanjut guys Kenapa nih Di sebuah village desert Oke Bukan sapi meledak lagi ya kan Hehehe Soalnya ngambil weed juga guys ya Masuk ke dalam sini Wih Warna bednya keren coy Itu kalo aku di survival Aku fix bakalan ngambil sih Aih Dimasak Dan jadi roti ya Kalo dimasak ya Sejuriganya gitu sih guys ya Jadi menghemat gitu loh coy Iya gak sih Dan bener Jadi roti guys Bisa gitu perlu banyak Ini perlunya satu doang ya Oke Ditungguin lagi guys Sampai kelar tiga guys ya Wah ini Enak banget sih kalo kayak gini guys ya Gampang cuy Dapetin makanan ya Tuh Auto kenyang guys Roti ya Hehehe Oke Gak ada apa-apa sih Digeleng-geleng doang sama village ya Kita lanjut everybody Block of gold Bell Ah Kalo kita nembak ke gold Itu Gak ada apa-apa Oke Nancep aja Cuman kalo ke bell Ada suara Iya itu emang fungsinya Kok what Anda yang what Memang Sticky Hehehe Oh 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 bukan suaranya Tapi Ini nih Arrownya Oke Gue kira Pasal suara guys Ternyata pasal Itu ya Hehehe Arrownya malah kelain gitu Oke Kita lanjut everybody Ah Honey block Gold Kenapa guys Honeynya jadi cair kah Kalo honeynya jadi cair sih Wadidaw guys ya Survival Oh Oke Tenggelam ya Gara-gara dibawahnya honey guys Hehehe Ada apa kayaknya yang iron Gak bisa jadinya ya Oh mantul-mantul gitu guys Oh terjebak Trap ya Malah gak bisa keluar jadi guys Wow Itu keren sih Oke kita lanjut aja lagi guys ya Oh Dia bawa Soul Bawa water Fix bakalan gunain Soul Wadid Nyemplung ke atas ya Hehehe Kenapa nih Dia langsung ke game mode Survival Oke Oh Loncat-loncat Nah setelah loncat-loncat Kenapa Ya emang itu fungsinya Nah Oh kena Oh kena D-back Dan kenanya juga Banyak guys 10 hitpoint ya Sampai kena 5 hertz guys Tuh Padahal loncatnya kecil loh Oke Mungkin segitu dulu aja Untuk video kali ini Ini headsetku juga udah Mulai abis Battery-nya guys ya So thank you buat kalian yang udah nonton Sampai selesai Also Jangan lupa buat di like videonya Bentuk tembusin 10.000 like Di share juga dan di subscribe Buat kalian yang belum follow instagramku Kuih langsung follow di Udavir TikTokku juga di Udavirernya double Dan sekian dulu See you next video And bye-bye Stay with bro Dadah Sub indo by broth3rmax